Kalau ada biung, ditanyakan teman-teman ya. Diagnosis yang tepat nih, dia tanya diagnosis aja nih. Perempuan 25 tahun datang ke lingkungan kolon nyari punggung kiri, demam, sulit PAK, BAK tidak puas, dari Pemdendapatkan tekan darah 110 per 80, hadis 98, R20, suhu 387. Nyari ketok koso vertebra, positif kiri. WSG tetap tampak pembesaran kalix nih. Nggak ada pembesaran kalix. Kira-kira yang mana nih? Ada nyari ketok koso vertebra kiri. Ada nyari ketok, ada nyari punggung, demamnya 387. Nah, khas banget ya. Apa nih teman-teman ini? Yang mana tadi? Ayo, ayo. IS ke atas ya. IS ke atas. Atau apa? Dia, tadi tiga ya. Nyari pinggang, nyari koso koso vertebra, sama demamnya tinggi ya. Di sini demamnya 387. Atau nama lainnya adalah pielonefritis ya. Pielonefritis itu berarti pielum. Berarti peradangan pada pielum gijal. Atau ISK, atau peradangan pada gijal. Jawabannya A. Nephrobatu bukan. Gagal gijal, enggak tumor. Giteronefritis malah pemukakan. Salah ya. Jadi jawabannya pielonefritis atau ISK atas ya. Oke. Nomor delapan. Antibiotik yang dapat diberikan pada pasien adalah 26 tahun datang bersama dengan keluhan nyeri perut di bawah bagian kiri. Bawah-bagian 5 hari. Dia akan kurang lampia si setiap nyeri. Ini keluhan-keluhan sistitis bawah ya. Dia sedang hamil. Tanda-tanda fitur seperti ini. Normal, normal, normal. PF-nya jadi tekan suprapubik. Agak demam ya. Demamnya enggak terlalu tinggi. Jadi tekan suprapubik. Dia ISK bawah yang non komplik. Eh, dia ada hamil. Tadi DOC kalau hamil apa? DOC kalau hamil. Betul. Situasi komplik kata. Tadi DOC kalau dia hamil, obatnya, pakenya, golongan, apa tadi? Betul. A ya. A, Rizky Aulia. Cephalosporin. Betul ya. Cephalosporin. Kita kasihnya ceftriaxon. Kalau dia hamil, ceftriaxon 1 gram. DOC-nya. Atau ampisilin ya. Jadi dikasih intravena. Betul ya. Cephalosporin. Oke. Soal nomor 9. Pemeriksaan gua sandarnya. Ya. Pemiriksa 9 tahun. Sering buang air kecil 1 minggu lalu. Saat dia akat. Terasa nyeri. Sehingga tidak lampia. Jadi tekan suprapubik. Pemeriksaan gua sandar. Gampang ya. Tadi gua sandar untuk ISK apa? Betul. B. Kultur urin. Kak Sinta ya. Kultur urin. Oke. Sekarang masuk ke ketidaksema elektrolit nih. Jadi kita sempat bahas juga ya. Ada kalium. Ada kalsium. Tadi kalium-kalsium kita bisa lihat dari EKG-nya. Ini kalau nilai normal. Apa namanya? Patoknya ya. Kalium itu 3,6 sampai 5,2 ya. Tapi kalau aku ngafalinnya itu biar gampang. 3,5 sampai 5 gitu. Kalau aku ngafalinnya gitu. Biar gampang. Terus kalau natrium itu 130 sampai 140. Walaupun ya exact number-nya disini ya. 135 sampai 44 gitu ya. Kalsium itu 8 sampai 10 aku ngafalinnya. Nah. Natrium itu dia. Gangguannya biasanya lebih kesaraf. Jadi keluhan-keluhan itu kesaraf. Jadi kayak hiporeflex. Hiporeflex sampai kejang. Kalau kalium itu gangguannya ke otot. Jadi dia bisa sampai kayak paralisis gitu ya. Muscle weakness. Tapi yang sifatnya flaksit. Jadi kayak mirip kayak orang-orang yang gangguan saraf. Tapi peripheral. Tapi ini yang flaksit. Jadi nggak spastik gitu lemahnya. Kemudian kalau di hiperkalium ingat. Hati-hati bisa jadi ventricul fibrilasi. Makanya tadi terapi stabilizer jantungnya. Pakai CA glukonas ya. Kalsium. Gejalanya sama kayak natrium. Jadi gejalanya kesaraf nih ya. Peripheral paresthesia. Kesemutan ya. Nanti gejala khasnya di hipokalsemia. Di hipokalsemia itu ada tanda namanya troseosen sama trostexen. Kita bahas di bawah. Ini hiper ya. Hiperkalsemia. Ingat CA kesana dia positif kan. Kalau yang pakai gambar aku yang ini buat ngalvalinnya. Hiperkalsemia. Kalau positif kan kesini. Ini negatif ya. Yang ini. Berarti kalau di hiperkalsemia. Kita intervalnya jadi apa? Memendek. Ini kalau titol tuh punya hiperkalemia ya. Hiperkalemia ya. Tadi gambarnya disini. Kalau aku ngalvalinnya ya. Ke atas. Terus. Ini hipo ya. Kalau hipokalsemia. Karena dia kesini ke kiri. Negatif. Makanya dia jadi semakin banyak. Eh semakin panjang. Apa kita intervalnya. Ini trostexennya. Jadi kalau trostexennya. Ternyata diketok di ozygomatikumnya. Jadi ada namanya muscle twitching. Jadi dia kayak kedutan di pipinya. Itu namanya trostexen. Kalau trostexen tuh artinya ditensi di tangannya. Nanti ditensi di atas tekanan sistol. Nanti pergelangan tangannya jadi akan tekuk kayak gini. Berarti menandakan trostexennya positif. Hipokalsemia sama hiperkalsemia. Terapinya simptomatis juga. Tergantung. Kalau hipokalsemia. Kalau dia memang sampai berat banget. Itu bisa kita kasih CA glukonas. Tadi ya sama ya. Terapinya mirip kayak hiperkalemia gitu. Kalau dia kurang kalasium. Ya kita kasih kalasium ya. Pakai CA glukonas. Intravena ya. 10%. Kalau hiperkalasium. Dia bisa kita kasih loop diuretik. Buat membuang CA-nya. Tadi ya. Ingat loop diuretik itu. Selain buang kalium. Buang natrium. Buang kalasium. Sama buang kalium juga. Eh apa. Klorida juga. Jadi dibuang semua nih. Pakai loop diuretik. Seperti purosemi. Soal nomor 10 nih. Apa gambaran EKG yang akan ditemukan pada pasien ini? 30 tahun datang posisif dengan nyeri tulang. Pasien sedang menyusui anak. Reward gemutar setiap hari. Konsensi nasib kecap. Reward operasi tirodectomy 2 tahun yang lalu. Tanda vital. Tanda darah segini. Ninyut nadi 96. Nafas 20. Ada costexen positif tadi. Costexen. Tanda apa? Tanda. Hipo apa tadi? Kak Sinta C. Hipokalsemia. Betul. Hipokalsemia ya. Berarti kalsimia turun. Hipokalsemia tandanya adalah. Kita interval yang manjang. Benar ya teman-teman. Di sini ya. Hipokalsemia. Kita interval yang manjang. Betul ya. Jawabannya C ini. Benar. Kak Hisham. Kak Santi. Kak Sinta. C. Betul ya. Bukan titol. Kalau titol itu punyanya si kalium ya. Ini punyanya kalium. Jadi kalau titol itu dia ke atas nih. Hiperkalium. Nah. Pada pasien ini. Dia costexen positif. Tanda hipokalsemia. Apalagi dia punya. Reward di sini. Ketemu cini. Ada reward operasi tirodectomy. Ingat. Tirodectomy itu kan selain dia ngambil tiroid. Selain dia ngambil kelenjar tiroid. Dia juga ngambil kelenjar paratiroid. Jadi kalau misalnya ini tiroid ya teman-teman. Nah. Dia ada yang kasih kecil. Bulet-bulet ini. Ini ada kelenjar paratiroid. Dimana tadi paratiroid ini. Dia akan mengeluarkan paratiroid hormon. Dimana fungsi utama PTH ini adalah. Meningkatkan kadar kalsium di darah. Nah. Kalau nggak ada PTH. Ya. Kadar kalsiumnya juga turun. Jatohan. Jelok pasiennya hipokalsemia. Oke. Soal nomor 11. Tata laksana yang tempat pada pasien ini adalah. 25 tahun kegiri dengan rumah sakit. Kekiri mesin dengan kelenjar lemah. Satu minggu. Riwet. Wattonella seperti ini. Dari latimah hari. PFKU lemah. Komposmentis. Tekan darah 1080. Nadi 82. R18. 36. Suhunya. Gerak extremitas menurun. Jadi ada kelemahan-kelemahan otot. Efek fisiologis menurun. Tapi nggak ada efek otologis. Jadi sifatnya flaksid. Kelemahan otot yang sifatnya flaksid. Pada personal life didapatkan. GDS 118. Natrium 136. Normal ya. Kaliumnya 2. CLnya 108. Ayo. Kalium 3,5 sampai 5. Berarti kaliumnya naik apa turun nih? 2. Di bawah 3,5. Ayo. Tadi terapi hipokalemia. Tadi batasnya berapa? Ayo udah jawab nih. Turun. Betul ya. Di sini hipokalemia. Terapinya dibagi 2. Masih di atas 2,5. Atau sudah di bawah 2,5. Nah. Kalau masih di atas 2,5. Ini masih bisa. Betul. Ringan ya. Kalau ringan dia masih bisa per oral. Kalau di bawah 2,5. Itu harus KCL intravena. Nah. Di sini kaliumnya 2. nih teman-teman. Kalau 2 berarti masih bisa oral nggak? Nggak bisa ya. Harus pakai KCL intravena. Berarti kira-kira jumlahnya yang mana nih? Dikasih. Yang mana? B. Betul. Arutan KCL dalam NS 10 cc ya. 10 cc NS. Intravena. Karena dia kaliumnya sudah di bawah 2,5. Bener ya. Kasih tanya. Yang B. KCLnya intravena ya. Kalau misalnya dia masih di atas 2,5. Masih bisa dikasih KCL intravena. Eh, KCL intravena. Lihat. Oke. Sekarang masuk ke penyakit berikut ya. Hipertensi. Sebelum aku masuk ke hipertensi. Untuk ya sekarang di dalam elektrolit. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Munggu. Ayo, ayo, ayo. Ada yang bertanya. Sambil jalan. Nanti kalau ditanyakan silahkan ditanyakan ya. Kita masuk ke hipertensi dulu. Hipertensi. Diagnosisnya adalah di atas tensi cistol 140. Atau diastol di atas 90. Yang biasanya sudah dengan pengukuran 2 kali. Jadi misalkan pemerintah baru pengukuran sekali. Diukur lagi mungkin minggu depan. Dan minggu depan koma-nya sama. Berarti pasiennya positif di hipertensi. Nah, dia klasifikasi berdasarkan JNC8. Ini normalnya kan tadi di sini ya. Di bawah. Dikatakan pre-hipertensi di atas tensi 20. Tapi nggak sampai tensi 40. 80 sampai 89. Nah, tensi 1 sampai tensi 2. Kan ini kan. Berarti kan tensi 40 sama tensi 90. Beda tensi 1 sama tensi 2 adalah. Kalau aku lihat. Angkanya tensi 60 sama tensi 100. Jadi kalau tensi 1. Di bawah tensi 60 sama di bawah tensi 100. Tapi kalau tensi 2, di atas sama dengan 160. Di atas sama dengan 100. Kalau aku untuk JNC8 ya. Nah, dia punya klasifikasi 2 ya. Esensial sama sekunder. Bedanya apa? Ini disebut juga sebagai hipertensi primer ya. Kalau hipertensi esensial, berarti dia tidak punya, apa namanya, nggak ada underlying disease-nya. Biasanya terjadi, nggak ada penyebabnya. Terjadi pada orang-orang yang memang mungkin punya rat, riwayat penyakit keluarganya, hipertensi semua banyak. Kemudian dia juga obesitas. Atau terus dia juga, mungkin dia suka makan garam. Pasiennya suka makan garam. Kalau dia sekunder, itu berarti ada underlying disease-nya. Adrenaline disease ini bisa ada gangguan ginjal, gangguan endokrin, kayak tumor pada kalender adrenal, sehingga ada peningkatan secara simpatis ya. Karena kalender adrenal kan ngeluarin norepinephrine ya. Epinephrine sehingga meningkatkan kerja jantung heart rate. Jadi pasiennya hipertensi deh. Atau neurogenic, aorta, little people, atau pada orang-orang hamil, stress, kayak gitu. Jadi ada underlying disease-nya. Nah, sekarang masuk ke terapi hipertensi. Kalau ditanya, apa terapi utama pada terapi hipertensi? Terapi utama pada pasien-pasien hipertensi adalah terapi lifestyle. Jadi terapi lifestyle ini merupakan, jadi bukan terapi obat sebenarnya, terapi utamanya ada terapi lifestyle dulu. Paling pertama, ubah gaya hidup. Alkohol, hindari turun berat badan, penurunan konsumsi garam, makannya sehat, sama olahraga. Atau yang disebut sebagai, kalau semuanya itu, yang disebut sebagai DASH diet. Jadi DASH diet itu merupakan istilah untuk dietary approach to stop hypertension. Nah, yang termasuk DASH diet apa tadi? Penurunan berat badan. Kemudian makannya itu, eating plan-nya adalah makan makanan yang tinggi dengan buah, sayur-sayuran, lau rendah kadar lemak yang tersaturated. Kayak lemak cenduh, kayak gitu ya. Terus pembatasan kadar sodium, garam. Jadi garam per hari itu maksimal 2 gram per hari. Atau kira-kira 1 sendok teh garam dapur. Kemudian physical activity, aktivitas sehari-hari, 30 menit per hari, kira-kira minimal lama 5 hari. 5 hari per minggu. Dalam satu sesi-nya 30 menit. Terus konsumsi alkohol dibatasi, dan lain-lain. Nah, untuk pilihan-pilihan obat di hipertensi, ada 5 golongan obat rutin hipertensi yang sering dipakai. Pertama ada ACEI, Agnesin Converting NCA Inhibitor. Kedua ada ARB. Ketiga ada beta-blocker. Keempat ada CCB, atau kalsium antagonis. Yang kelima ada diuretic. Yang nggak boleh banget dikombinasikan yang warna merah. Yang nggak boleh dikombinasikan banget adalah, ACEI sama ARB ini haram hukumnya dikombinasikan. ARB itu kayak falsatan, kandesartan. Sedangkan kalau ACEI itu kayak kaptopril, lisinopril. Ini nggak boleh dikombinasikan, karena dia sama-sama kerjanya dianggetensin. Jadi, kalau dianggetensin dulu di-blocker, nanti efeknya bisa terlalu berlebihan. Jadi, haram hukumnya untuk dikombinasikan. Yang lainnya aman-aman boleh untuk dikombinasikan. Apalagi si ACEI sama ARB ini, warna hijau ya, dia boleh dikombinasikan sama obat-obatan yang lain. Untuk pilihan tetap laksananya, memang yang paling banyak dipakai memang si ACEI sama ARB ini. ACEI ARB, ACEI ARB, ACEI ARB. Memang kalau yang kurangkum dari Konsensus Persatuan Dokter Hipotensi Indonesia, PDHI, ini awalnya untuk yang non-komplikata dulu. Jadi, untuk pasien non-komplikata, kita boleh pakai pertama ACEI atau ARB, pilih salah satu, nggak boleh dua-duanya. Kita boleh tambahkan CCB atau diuretik. CCB kayak amlodipin. Nah, diuretik atau diuretik. Jadi, salah satu. Nah, DOC untuk kalau dia ada komorbid, misalkan gagal jantung. Itu bisa pakai obat-obatan, remodeling jantung, kayak beta-blocker sama loop diuretik. Tapi tetap ada ACEI ARB-nya. Terus, untuk pasien CKD, ingat ya. CKD tadi, karena dia ada peningkatan RAS yang meninggung, berlebihan, sehingga, semisal ditanya, DOC untuk hipertensinya apa? Ya, tetap ACEI sama ARB. Myokan infak juga ACEI ARB, plus beta-blocker, ini sifatnya untuk menurunkan heart rate-nya. DM juga ACEI ARB, DOC-nya. Ini, ini ya. Ada, ini DOC untuk obat anti-hipertensinya ya, teman-teman. A, atrial fibrilasi, karena dia ada, apa namanya, untuk menurunkan kontrol irama jantungnya, sehingga dikasih beta-blocker, atau CCB yang non-dihydropidin. Jadi kan CCB ada dua ya. Ada CCB dihydropidin, dihydropidin itu kayak amlodipin, gitu ya. Kalau non-dihydropidin itu kayak verapamil, dilpiazum, ya. Kalau hamil, bisa kasih nifadipin atau metildopa. Ini beda sendiri ya, kalau hamil ya. Nah, sorry, ke sini. Nah, untuk target tekaran darah, menurut JNC8, semua pasien itu target adalah di bawah 140 per 90. Kecuali, kelompok pasien di atas 60 tahun tanpa comorbid. Itu dia pakai di bawah 150 per 90. Maksudnya apa? Kita lihat, untuk pasien-pasien yang nggak punya comorbid, mau dia di bawah, apa namanya, untuk pasien-pasien yang punya comorbid, misalkan comorbidnya ada CKD, ada diabetes, mau dia usianya di bawah, apa namanya, 40 tahun, apa di bawah 60 tahun, di atas 60 tahun, sama, apa, Google-nya, di bawah 140 per 90. Untuk pasien yang nggak punya comorbid, kalau dia di bawah 60 tahun, sama juga, 140 per 90. Yang beda cuma dia doang nih, kalau dia di atas 60 tahun, dan tidak punya comorbid, targetnya adalah di bawah 150 per 90. Dia doang nih, kelompok yang beda sendiri, yang ini, berdasarkan JNC8. Nah, kemudian, tadi ya, obat-obat lini pertamanya tadi ya, si ACIRB, tambahannya tergantung obat yang mana. Misalkan kayak tadi, dikasih beta blocker mungkin, untuk orang-orang yang ishtemi, kayak gitu ya. Ini beta blocker, kayak gitu ya. Terus, ini cara kerja-caranya, kalau si ACEI ini bekerja di sini ya, jadi dia menghambat enzim ACEI, angetin sinogen, jadi AT1, AT2, diubah sama enzim, angetin sinconefantik enzyme, yang dilakukan oleh paru-paru. Jadi, dia kerja di paru-paru nih, di sel-sel paru, dia ngeblokin si ACEI ini, ngeblokin si enzim ACEI ini. Nah, selain ngeblokin ACEI ini, supaya nggak jadi angetin sin 2, si ACEI ini juga mempecah si beradikinin di paru-paru. Nah, karena beradikini dipecah, makanya pasiennya ada batuk ring, drive cough ya, batuk-batuk-batuk ring. Ini adalah efek samping, pada obat-obatan kayak ACEI, kayak cartopril ya. ARB, jadi dia menghambat kerja di sini ya, kerja AT2 aja dihambat di sini, dihambat di sini ya, di mana AT2 kerjanya, untuk meningkatkan aldosterone kerjaan adrenal, sama meningkatkan fasoconstrictor di pembuluh darah ya, diblokir di sini nih sama ARB ya. Spironolactone dia kerja untuk menghambat si aldosterone. Nah, yang penting di sini, artinya ACEI, ARB, Spironolactone, dia punya efek untuk menurunkan kerja aldosterone. Nah, sama kan? Ingat, kerja aldosterone itu adalah meningkatkan reabsorpsi, atau meningkatkan retensi natrium, sama meningkatkan ekskresi kalium. Jadi, kalium dibuang, natrium disimpan. Itu ya, kerja dari aldosterone. Nah, kalau dia diblokir sama si spironolactone, sama ARB, sama ACEI, akhirnya kerjanya kan jadi turun ya, kerja aldosterone. NA-nya dibuang, justru tadi ya, fungsinya untuk menurunkan tensi kan, jadi cairan di tubuh jadi dibuang, supaya perlodnya menurun. Nah, ekskresi kalium juga dihambat. Nah, akhirnya, kalium di tubuh yang harusnya dibuang-buang sama aldosterone, sekarang disimpan. Makanya nanti efek samping obat, mau dia ACEI, ARB, spironolactone, pasti punya efek samping, bikin hiperkalemia. Makanya, kenapa si spironolactone ini disebut juga sebagai diuretik hemat kalium? Karena tadi alasannya, karena dia ngeblokir si aldosterone, sehingga kalium disimpan. Hiperkalium beda sama furosemid, dia justru malah buang kalium. Makanya furosemid dipakai sebagai terapi hiperkalemia. CCB ngeblokir di puluh darah, beta bloker ngeblokir di jantung, untuk ngeblokir heart rate jantung, menurunkan heart rate. Ingat, reseptor beta di tubuh ada dua ya, beta 1 sama beta 2, beta 1 di jantung, beta 2 di paru-paru. Kalau di jantung, dia nanti ngeblokir untuk menurunkan heart rate, sedangkan kalau di paru-paru, beta 2 itu kalau di stimulasi, itu bikin bronkon dilatasi. Makanya kalau diblokir si beta blokirnya, ini justru malah bikin bronko konstriksi di paru-parunya. Bronko konstriksi. Makanya hati-hati penggunaan beta bloker yang non-selektif pada pasien-pasien yang punya gangguan penafasan, kayak asma, PPOK, bisa bikin serangan asma atau serangan PPOK. Ini tadi si diuretik, diuretik ada yang kalau obatnya kayak furosemid, dia bikin hipokalemia, kalau spironolakton, justru malah bikin hyperkalemia. Jadi jangan bingung. Kenapa? Tadi alasannya karena si furosemid tadi, apa, aldosteron. ACEI ya, di sinopril, di zanopril ya. Ini afek sampingnya ada batu kering. ARB, kandesartan, losartan ya. Kemudian, beta bloker ya, dia hati-hati untuk pasien, ya menurunkan heart rate ya, fungsinya, kayak perpanolol gitu ya. Ini CCB ya, CCB ingat ya, berdua ya, non-dihidropiridin sama non-dihidropiridin. Dihidropiridin itu untuk menurunkan tensi, kayak amlodipin, nevedipin, sedangkan yang non-dihidropiridin itu untuk kontrol heart rate, jadi untuk menurunkan heart rate jantung. Dipakai untuk pasien kayak atrial fibrilasi, kayak gitu ya. Nah ini, hati-hati kontradikasi obat-obatan, terutama tiazit, diuretik, kayak luk diuretik. Ini bisa bikin serangan got artis. Kenapa? Karena dia kan ngebuang cairan ya, sehingga darah jadi terkonsentrasi. Darah jadi terkonsentrasi, sehingga pelarutnya dibuang, pelarutnya jadi tinggi, jadi darahnya jadi kayak semakan, kayak pekat gitu. Nah, akhirnya dia jadi bisa bikin peningkatan kadar asam urat, terus dia numpuk di sedih, akhirnya bikin serangan got artritis. Beta blocker ya, terutama beta blocker yang non-selektif, bisa bikin hati-hati, pasien asma ya, bisa bikin serangan asma, kemudian hati-hati pada pasien-pasien beradikardi, beradikardi itu artinya yang udah heart rate-nya turun ya, kayak contoh pada pasien AV block kan heart rate-nya udah turun. Kita tambah lagi ya beta blocker ya, makin parah ya, makin beradikardi, jadi jangan dikasih ya. CCB, hati-hati pada pasien takia aritmia, karena dia punya efek aritmia juga sih, CCB yang dihidropiridin. Ini salah ya, ini salah ketik ya, kurang tambah nih, CCB yang non-hidropiridin, hati-hati penggunaan pada pasien AV block, karena dia bisa menurunkan heart rate juga. ya, inget ya tadi, kayak Diltiazem sama Verapamil. Terus ACI sama ARB, dia hati-hati pada kehamilan, jangan dikasih, karena bisa bikin renal agenesis pada janinnya. Agenesis ya. Kemudian antagonis aldosteron, tadi si spironolactone, hati-hati bikin hiperkalemia ya, tadi karena efek menghambatan dari, efek dari aldosteron. Ini komplikasi dari hipertensi ya, seri vaskular, corona artritisis, chronic renal failure, halus renal failure ya, ADRS. Itu hipertensi. Nah, beda sama hipertensi, ada lagi istilah namanya krisis hipertensi. Kalau krisis hipertensi, merupakan sidrom klinis yang ditandai, sistolnya 180 di atas, diastolnya di atas 120. Nah, ada bentuk dua yang harus kita bedakan banget nih. Hipertensi emergensi, sama hipertensi urgensi. Bedanya apa? Kalau hipertensi emergensi, itu dia, apa namanya, dengan tensi segini, dia datang dengan keluhan organ target akut. Ada organ target damage akutnya. Kalau hipertensi urgensi, dia datang dengan tensi segini, tapi nggak ada kerusakan organ target akut. Tapi bukan berarti dia nggak ada organ target, apa? N organ damage ada, tapi nggak ada sifatnya bukan akut. Nah, ada lagi namanya hipertensi maligna, biasanya dia adalah krisis hipertensi yang organ targetnya bikin edema papil. Khas ya, dan ada papil edem. Nah, jadi aku maksud gini, kalau hipertensi urgensi, sama herbergensi, emergensi gini, dia datang, dia tuh punya organ target yang sifatnya akut. Contoh akut tuh apa sih? Ini kan akut ya, yang akut-akut, kayak, kan dia paling sering ke jantung, misalkan jantung tiba-tiba pasiennya meyokan infak, SKA, angina, jadi dada, gitu ya, atau ke sasium sarapusan, tiba-tiba pasiennya stroke, pasien datang tiba-tiba, misara pelo, hemiparesis, lumpuh, kayak gitu. Atau tiba-tiba dia akut kidney injury, tiba-tiba pasiennya gak bisa pipis, kayak gitu-gitu. Atau kena ke mata, tiba-tiba retinopati, tiba-tiba pasiennya tiba-tiba penurunan pandangan buram, secara mendadak. Nah, itu maksudnya hipertensi urgensi. Kalau urgensi, dia bisa aja punya organ target, tapi yang sifatnya kronis, misalkan CKD, atau left ventricle hypertrophy, jadi pembesaran jantung yang sifatnya kronis. Jadi dia datang, bisa ada kerusakan organ target, tapi simptomatiknya tuh bukan yang berat. Bukan kayak kalau hipertensi emergensi kan kayak, nyari dada, atau dia BAK-nya, dia Aki, nokturia, atau justru malah dia gangun kesadaran, penkes, stroke, gitu-gitu. Itu yang masuk hipertensi emergensi. Nah, perbedaannya apa? Kalau di urgensi, dia masih bisa pakai obat-obatan yang peroral, yang sifatnya short acting, kalau hipertensi emergensi, harus terapi parental, jadi harus IV sifatnya. Terus, satu laksannya hati-hati ya, urgensi ini, kalau yang urgensi, dia nggak boleh lebih dari 20% MAP, tapi kalau emergensi, satu jam pertama dia 10%, 15% berikutnya, 3-12 jam. Jadi lebih cepat biasanya untuk emergensi. Karena dia pakai parental ya, kalau sedangkan kalau urgensi, dia masih boleh oral. Nah, kalau hipertensi emergensi, ini adalah obat-obatan yang sifatnya short acting ya, kayak kaptopril, biasanya kita pakenya kaptopril sama amulodipine, boleh dikombinasikan kan, karena kan amulodipine kan ACEI, sedangkan amulodipine kan CCB, jadi boleh dikombinasikan ya. Biasanya kita boleh pakai kaptopril langsung lingual nih, biar cepat mungkin di IGD gitu ya, atau peroral juga nggak apa-apa. Nah, kalau dia yang hipertensi urgensi, sorry, hipertensi emergensi, ini harus parantral. Drug or social itu kita biasanya di Indonesia pakai dua, antara nikardipine sama nitroglycerin. Bedanya apa? Kapan pakai nitroglycerin? Nikardipine biasa dipakai kalau peluhan akutnya adalah non-jantung. Sedangkan kalau nitroglycerin, kalau klinisnya utamanya adalah, target akutnya adalah jantung. misalkan nyokan infak, anginah, kayak gitu. Ini nitroglycerin, ini nikardipine ya. Oke, masuk ke nomor 12. Berdasarkan JC8, target penurunan tekanan darah pada pasien adalah, pria 65 tahun datang ke dokter untuk pemeriksaan kesehatannya, didapat tekanan darah 180 per 120. Pasien dari darah keluhan, rewet hipertensi namun tidak terkontrol, rewet penyakit disangkal. Nah, kira-kira target penurunannya apa nih? Dia ada hipertensi, di atas 60 tahun, tapi dia nggak punya, nggak ada comorbid, nggak ada DM, nggak ada, apa namanya, nggak ada CKD juga. Tadi apa? Kalau di atas 60 tahun, dan dia tidak punya comorbid, targetnya berapa? Tadi? Dia kelompoknya beda sendiri nih. Berapa tadi? Betul ya, betul Kak Iron. di bawah 150 per 90, yang lainnya itu 140 per, yang lainnya di bawah 140 per 90. Sedangkan untuk yang di atas kelompok 60 tahun tanpa ada comorbid, dia di bawah 150 per 90. Jadi jawabannya tadi benar yang D. obat anti-hipertensi, ini yang ditanya, obat anti-hipertensi yang pilihan, jadi drug of choice untuk pasien ini apa? Untuk anti-hipertensinya ya. Laki-laki yang bertahun datang dalam kontrol kulit ini, keriwayat penderita DM, di darutin berobat. Pada tanda vital segini, tensinya tadi tinggi, jelas ya, ini kan hipertensi, ada EDMPT, gula darahnya dia, apa, selamat menikmati.